Istri, makan malam yuk. Jangan bohong lu, ntar gue udah siap-siap lu gak jadi jemput. Gak bakal bohong, baru aja mau diajak makan malam, ajak yang ribut lu mah. Yang tujuh. Ya udah oke, siap. Ayu Ting Ting dan Boy William kembali membuat netizen baper. Kali ini keduanya terlihat muncul lagi, setelah sekian lama jarang tampil bersama. Dilihat dari akun Instagram at Lambe Gossip, Ayu dan Boy tampak kompak mengenakan pakaian serba hitam. Keduanya juga terlihat berjoget bersama di aplikasi TikTok. Seakan tak mau ketinggalan dengan tren saat ini, Ayu dan Boy pun kompak membuat konten dengan lagu milik duo Anggrek berjudul Cikini Gondang Dia. Menariknya, keduanya terlihat asyik berjoget dan tersenyum ke arah kamera. Sontak video tersebut ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang mengaku senang melihat keduanya kembali muncul bersama di media sosial. Ku baper begini gara, mereka dua, kata kura asteris-asteris. Asyik. Lanjut. Happy banget lihat kalian ketemuan lagi, sambung rafia asteris-asteris-asteris. Sama-sama jomblo gak masalah mau gimmick mau riil yang penting gak ada yang tersakiti semoga bahagia semoga berjodoh amin, tutur ija asteris-asteris-asteris. Ayu Ting Ting dan Boy William sempat dikabarkan menjalin hubungan. Kedekatan keduanya juga seringkali diperlihatkan di media sosial masing-masing. Terbaru, Boy memamerkan momen teleponan dirinya dan Ayu Ting Ting. Pada momen itu, Boy mengajak Ayu untuk makan malam bersama. Tak biasa, Boy memanggil Ayu dengan sebutan istri, sementara Ayu memanggil Boy, sayang. Istri makan malam yuk, tanya Boy William. Jangan bohong lu ntar gue udah siap-siap lu enggak jemput, jawab Ayu. Enggak bohong baru diajakin makan malam ngajakin ribut lu, kata Boy lagi. Oke sayang, balas Ayu. Usai mengunggah momen panggilan sayang itu, Ayu dan Boy membuat konten bersama dengan lagu dangdut. Video Ayu dan Boy yang diunggah kembali akun Instagram at Lambe garis bawah danu dua garis bawah ofisial itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Mereka berdua itu manajernya sama, jadi emang sering bikin gimmick biar sama-sama naik, komentar warganet. Buat bertahan di industri hiburan kalau gak pake gimmick gak bertahan kali ya, timbuh warganet lain. Gimmick mulu, kalau emang benar saling suka jadiin lah. Pengen tau kalau nikah bisa langgeng gak, tambah lainnya. Buat Ayu Ting Ting jangan mau ama Boy. Mulutnya gak dipercaya. Banyak bacot si Boy mah kemarin aja ditinggal ama cuhnya, tulis warganet di kolom komentar. Artis satu ini gimmick mulu hidupnya, makan dapat dari gimmick, timpa lainnya. Bukan Boy William, Ayu Ting Ting akhirnya jujur sosok pemilik hatinya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, baru-baru ini mengungkap sosok pemilik hatinya, ternyata bukan presenter Boy William. Tak menyebut nama Boy William, Ayu Ting Ting justru menjawab sosok lain. Mantan istri N.J. Baskoro Hendarso itu memang telah lama menjanda. Sejak bercerai, Ayu menjadi single mom untuk Bilkis Humairah Razak. Ayu kini hidup bahagia bersama Bilkis dan kedua orang tuanya, Umi Kalsum dan Abdul Razak. Nah, baru-baru ini Ayu Ting Ting mengungkap sosok pemilik hatinya. Hal itu terkuak saat pelantun lagu Sambalado tersebut menjawab salah satu pertanyaan fansnya di Twitter. Dilansir Banjarmasinpos It dari akun Twitter milik Ayu Ting Ting pribadi, at Ayu Ting News 92, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023, kemarin Sang Pedangdut membalas salah satu pertanyaan fansnya. Fans berakun at Bungsu garis bawah A bertanya Ayu Ting Ting ini milik siapa? Teteh cantik siapa yang punya sih? Ujarnya